Dampak Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat dan semoga tetap sehat Nah, anak-anak hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPS Nah, di mata pelajaran IPS ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu Nah, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran pagi hari ini Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmalah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi pada pagi hari ini Nah, anak-anak sudah disiapkan buku SPS-nya? Sudah Nah, kalau sudah silahkan dibuka halaman 38 Nah, di halaman 38 kita akan mempelajari poin C Dampak Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia Nah, sudah? Sudah siap ya? Nah, di situ ada beberapa poin yang akan kita bahas Yang pertama adalah gaya hidup Yang kedua adalah selera makanan Yang ketiga pakaian Yang keempat komunikasi Dan yang kelima adalah transportasi Nah, yang minggu lalu kita sudah mempelajari globalisasi Dan juga apa saja bukti-bukti globalisasi yang bisa kita rasakan saat ini Nah, sekarang kita mempelajari dampaknya Yang namanya dampak pasti ada dampak positif dan dampak negatif Yang poin pertama Gaya hidup Nah, otomatis gaya hidup kita karena globalisasi juga berubah Berubahnya bagaimana bu? Contohnya, misalkan kalian menonton televisi Terus ada artis-artis yang menggunakan bahasa Indonesia Kemudian dicampur dengan bahasa Inggris Itu juga merupakan dampak dari globalisasi Yaitu berubah gaya hidup Terus kemudian apa lagi bu? Kemudian misalkan kita di sekolah Kita di sekolah Kalian diajarkan pelajaran bahasa Inggris Padahal bahasa kita, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia Dan kita sudah memiliki bahasa daerah masing-masing Tetapi kita tetap diajarkan bahasa Inggris Agar apa? Agar kita mengikuti perkembangan zaman Itu juga termasuk pengaruh globalisasi Kemudian apalagi buku pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup yang bersifat positif Tentunya disiplin Nah di buku mu dijelaskan Absen digital menggunakan di jari atau sensor mata Untuk pegawai-pegawai atau untuk karyawan Itu juga salah satu dampak globalisasi Nah jadi yang tidak finger atau tidak absen dengan menggunakan jari Berarti dinyatakan tidak disiplin atau akan dikenakan sanksi Kemudian selain itu dampak negatifnya apa bu? Tentu saja banyak sekali dampak negatifnya Karena kita ini sudah berbeda dengan zaman dahulu Jadi kita lebih bersifat konsumtif Konsumtif itu apa? Konsumtif itu berarti kita suka belanja-belanja Pengen belanja ini, belanja itu Karena kemudahan Entah itu teknologi Maupun Akses kita Contohnya saja di buku mu Itu ada gambar Gambar ada piksel Ramadan Di suatu mal Nah hal inilah yang dampak negatif dari globalisasi Nah kemudian berarti kalau konsumtif Menyebabkan hidup kita bagaimana? Menjadi boros Terus apalagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang ini Kalau misalkan kita mau beli sesuatu barang Kita tidak perlu ke tokonya Kita bisa via online Banyak sekali marketplace-marketplace yang online Lebih memudahkan kita Kalau kita tidak bersifat Tidak bersikap bijaksana Menyikapinya Maka kita akan boros Keuangan kita akan cepat habis Terus kemudian yang poin kedua Selera makanan Ayo siapa yang lebih suka makan pizza Daripada makan jejenan tradisional Contohnya getuk Ada lagi onde-onde Ada lagi kue lapis Dan sebagainya Kue cucur Siapa yang lebih suka makan pizza Daripada kue-kue tradisional? Nah berarti kalau kalian sudah Tidak suka dengan kue-kue tradisional Dan lebih menyukai dengan kue-kue Atau Makanan-makanan Dari barat Itu berarti kalian juga sudah Terpengaruh globalisasi Dalam hal selera makanan Apalagi banyak sekali restoran-restoran Dari barat dari luar Itu yang masuk ke Indonesia Seperti apa anak? Disitu dijelaskan Ada burger, spaghetti, pizza, atau sushi Ya di bukumu sudah ada semuanya Terus kemudian Yang poin ketiga Dibuka halaman 40 Pakaian Kalian pernah melihat Film jaman dahulu Yang based onnya jaman dahulu Itu contohnya aja Film bumi manusia Nah disitu Kalian bisa melihatnya ya nak Dulu siswa-siswi Itu menggunakan pakaian adat Pakai belangkon Kemudian pakai jari Nah sekarang kita sudah menggunakan Pakaian-pakaian yang Seperti kemeja Kemudian mau acara-acara Itu sudah menggunakan Jas yang bapak-bapak Terus kemudian celana Itu juga merupakan pengaruh dari globalisasi Nah terus kemudian Yang poin keempat Komunikasi Tentu saja semuanya Pasti sudah memiliki handphone Ya kan? Handphone merupakan salah satu Bukti adanya globalisasi Dalam bidang teknologi Nah adanya handphone ini Otomatis ada kelebihan dan kekurangannya Ada positif, ada negatifnya Positifnya apa bu? Ya kita bisa melihat Atau bisa mencari wawasan Sebanyak-banyaknya Menggunakan handphone Ya kan? Nah tetapi ada negatifnya Negatifnya apa? Kalau kita menyalahgunakannya Mencari hal-hal yang tidak penting Ya kan? Banyak sekali yang dulunya Misalkan kita mau berkirim kabar Dengan saudara kita yang ada di luar negeri Biasanya menggunakan surat Ya kan? Surat Melalui kantor pos Tetapi sekarang sudah gampang Misalkan kita mau kangen Pengen melihat wajahnya Bisa video call Bisa juga telepon dan sebagainya Akan lebih mudah Tetapi itu tadi ya nak Kita harus pandai Pandai harus bijak dalam menggunakan teknologi Kemudian yang terakhir adalah Transportasi Kecanggihan transportasi juga memiliki dampak positif Dan dampak negatifnya Apapun dampak positifnya? Otomatis Kalau kita ingin berpergian ke suatu tempat Itu akan lebih cepat dan mudah Ya kan? Nah cepatnya apalagi sekarang sarana-prasarana Dalam jalan raya khususnya ya Jalan raya itu sudah bagus Sudah ada tol Sudah jalannya sudah bagus semua Jadi semakin cepat Tetapi banyak sekali yang dampak negatif juga yang kita rasakan Contohnya apa? Semakin banyaknya kendaraan-kendaraan Otomatis jalan-jalan akan macet Kalau sudah macet Biasanya akan menimbulkan polusi udara Nah banyak sekali hal-hal atau dampak negatifnya Berarti paling tidak kita bisa menguranginya dengan cara apa? Berarti kalau misalkan di rumah ada empat orang Bisa motornya tidak usah empat juga tidak apa-apa Nah demikian materi kita pada pagi hari ini Mungkin kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan langsung ke bola Tugasnya adalah kalian mempelajari yang poin C Kemudian buatlah lima pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya Sudah paham? Lima soal pilihan ganda beserta jawabannya Sudah jelas ya nak? Kalau sudah jelas mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga bermanfaat Dan boleh minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Atau ada kata-kata yang salah Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh